Oke, sudah lama sudah gue buat konten terakhir di PGC Adventure Tapi kita kembali lagi di Pokemon PGC Adventure kali ini Dan kali ini gue mencoba Hypo Vantage Tim kali ini featuring Formigon Z Pokemon yang udah jarang muncul setiap series 6 Oke, i swear ini pertama kali gue tau V EVO nya lebih jago dari evolusi Probably karena Formigon 2 aor banget Formigon Z ini jangan salah loh Monster damage output nya karena Ada Beauty boost, kasih 2x Power boost ke start normal move nya yaitu Hyper Beam Atau Next Strike Di nama Wipe Off, di nama Helping Hand Oh god, damagenya minta ampun Tapi yang menaiknya ini sih Ini Next Report ya Poligon Z nya Outreach yang nungguin 3RT ke Mini Nanti gue ganti Outreach nya Next Report bagus sih buat startup Buat nambahin demand output Poligon Z Dia lebih gede lagi And of course partner nya Cravary Karena Cravary best friend nya Poligon Z Tim ini juga kartannya Ada trick trick menarik sih Kayak Kartana dengan White Heart Dan Squid Trigio Eki Yang Gue buang pernah liat Yah Outreach Ini kartannya sebenernya Substitute dari Outreach Tapi gue gak di protect Karena I I don't like Substitute Jujur aja Substitute kalian gak Enak dimainin di Forma Denimax ini Karena kalo kalian Denimax Pas Substitute Denimax kalian ilang Dan And most of the time Gue gak selalu Denimax For Wigon Z Oke Credit Tim ini Di Buat oleh Outreach Yang Gue hanya recreate Team nya Jadi Credit ke Outreach Thank you Gue tinggain Link nya Karena dia juga Streamer Ya Ada Linktudes nya Sama Youtube yang Mau follow dia Dan Let's go Den Oke Tim ini Oh my god Lawannya juga Series 6 oriented dong Ada Wigion Wivile Quoso Wendoros Wimisiko Insinver Wah Insinver nya di band Dan Wendoros gak ada di Series 6 Oh ya Wimisiko juga di band Oke Most of the time sih Kalo gue liat gini Gue misal With Porygon Blade Cravery Gue gak Tidak masalah sih Samalap sih vision nya Apalagi Gue ada Kartan atau Wendoros Wendoros lebih utama sih Karena Intimidate nya Wampu Kalo gue liat Yang Yang Pondition Macem Saya salu Wendoros Karena Ini buat Makan waktu aja Buat lawan biar Makan waktu aja Makan status Kondisi 2 kali Most of the time Gue pake Ushifu Buat endgame I gotta say toh Team nya Altric Team yang dikasih Altric Ini Tiga Viking Witness Jadi agak sedikit masalah Ya Ini Sebenernya Snake Bomb Yang bener2 bikin Off guard Terawan Sebenernya Apalagi Pokemon Z Pokemon nya Gak si slow banget Kayak Pokemon 2 Baik ya biasanya deh Gak pake protect Pokemon Z Si vision, oke. Updates, siap follow me, klik nompasknya. Winslee mungkin bisa stone, oh, even you stone. Ya, kekwafenya lebih dong terus. Dan kalo gue liat sih, dia ga ada strat move. Oke, gue akan... Kek ini aja sih. Gue ga ada mau masalahin Colossal, soalnya Colossal ga nganceng banget. Yay, Dynamax. Beautiful Dynamax. Gue bisa sih, Max. Back up, si. Rando nanti. Ya, Dynamax Rando. Masalah fusion dari ketiga Swords of Justice, si. Dia punya empat kali weakness sama flying type. Itu dia masalahnya. Oke, tailwind, nice. Gue lebih suka ini. I freaking love this. Overgrowth, oke. Gue bisa sih, Max. Omega Z sama Helping Hand next strike. Karena dia udah tailwind soalnya, jadi gue ga masalah banget. Dia live off. Tunggu. Terima kasih. Ini lebih bagus nih, kalo dia udah tra... Udah, Tee Win, karena kita ada speed F9. Mesti... Cuma dodg satu speed doang, karena Tee Win, terus dulu anggapannya. jadi gue akan helping hand make strike aja he should obliterate fusion tanpa ampun thank you thank you apa dah siapkan diri kalian semua karena provision Z akan menghapus fusion dari buka peta field ini tanpa ampun yeh, tanpa ampun pengeluaran meluncurkan kebupu why ee ee jiwa ini more biasa dari kira kira oke diaoto kembali lagi terima kasih nah kita kembali kembali kita sudah temukan dan kita berpindah dari Wipe Orb kalian berpindah kita berpindah kita berpindah kita berpindah dan tidak ada special attack drop oke gue bisa disemukan 1 shot jadi dimana ini disini ini juga Terima kasih juga gue bikin bisa one-shot gitu pakai Max Strike Helping Hand boosted Oh god, Insignivar Alright gue bisa Helping Hand, agak agak agak, follow me, follow me Well follow me, Max Strike Insignivar Insignivar, sepuluhnya slow sih kalau gue bilang Terakhirnya Rando I guess Kursor kayaknya gak mungkin ya Wifile juga gak mungkin I don't think dia bakal, oke Wifile Oh dia fake out, oke Oregon Z, oh Bitterhead Yeah Oregon Z sweep ini namanya bukannya Apa-apa Tim ini emang didesign buat one-shot-one-kill Survive skill HP And special Dajimov, tapi who cares about that Kita udah ada advantage sini dan Ushibu juga Sweep endgame Wifile, oke Wifile, oke Wifile mau Moon Boss aja Moon Boss Ehm, sesk, gimana dah, di Wifile apa Wimscot Gue kayaknya harus utamain Wimscot sih Gue kayaknya harus utamain Wimscot sih Udah, karena Wimscot lebih bahaya banget Let's see, Tewin tinggal, ini yang terakhir Menurut 2 turn Gue akan coba strike aja deh I'm gonna strike Moon Boss Oke, no Go fake out loh Oke, that good Oregon Z sweep Kayaknya dubihanu sih, kalo gue bilang Nestle Pot, paling irrelevant banget Karena, Oregon Z sendiri tanpa Nestle Pot udah monster Dan dia tepah Exo doang Ya, that fine sih That fine Dia ada 3 knockout loh Chill Woy, actually 2 Satunya mati dari live off Oh my god man Oregon Z harusnya bisa knockdown sih Cuma masalahnya sama Stella Yang bikin bener-bener Oregon Z jadi tunduk gitu Yes sih, gue bilang Oregon Z tunduk sama Stella Karena Awad was still Same as this turn normal move-nya Of course, that Dia juga bakal KO So, this is my only kill to scrobat I swear Choice Band Joye Nature Aku suka sih choice band Ushifu Karena Wicked Ball nya jadi sakit banget Awad, also respect juga sih gue Tim ini feature single strike Ushifu Karena rapid strike gue udah pernah bilang Lagi naik daud Dan single juga gak boleh di Tapi memeh-meh ya Sakit juga damage outputnya Alright, round kedua kita kali ini ada Zapdos, Viggy Drago, Metagross, Dreamstall, Mamo, dan Entei Pokemon ini, Mataluta punya base pit 100 ke atas So, kucari Viggy Drago, Metagross, Dreamstall Oh, actually Mamo's one gak 100 sih Mostly gue pake Viggy LX Kalo liat Pokemon dengan base pit 100 ke atas Dan biarkan Polygon Z Sweep everything like nothing Gak segeda Cryferi Z doang sih LXZ juga bagus kok Atau Viggy Dragoon Z gue namainnya Atau Poly LXZ gue namain Ah Gue butuh nama combo yang bagus Oke Ushifu Biasa Ushifu Dan Rando terakhir Ya bisa sih Max Rando sebenernya Gak segeda Z doang Also Ah Kartona kayaknya juga sih Even Ah Kartona Bagaian resist masalahnya Jadi Polygon Z aja yang Kerjain PRnya Basis Gue rasa Kartona juga bad match up sih Java Pokemonya benerannya sweet banget Plaset Bagi Kartona Habisemouveall kan? Yap Securi Madison给我 Oh, actually Endei bisa assault fast Oke JC, gue paling mau coba electrowave aja sama... Oh, kalau dia so fast sih agak masalah ya. Tapi gue coba deh, let's try. Electrowave sama strike. Oke, no daily max. Oh, tapi kalau dia fake out sih... Vifinalnya bahaya juga ya. I'm certain ratio dia cuma... I'm so fine kalau ada also fast light spin. Makan light spin pun kali mungkin cukup. Just light spin, oke. Probably good. Oh, ada miss. Siapa ya? Oh, dam yang ente. Jangan tau aku itu ente. Ya Allah, ente miss dong. Oke, that's fortunate. Ya, Vifinal. Itu masalahnya. Freed ke lagi lagi. Oh my god, double clear dong. Well, ini agak sedikit masalah. Oh, kakak sedikit. Oh my god, that did... That did nothing. Miss-nya bener-bener crucial banget. Kalau enggak, mungkin Endoy bakal KO. No, soti khususnya. Oh... I'm so sorry. Yes, gue akan Electrowave lagi. Dan kakikiyat target. Team snail. Karena snail masih bisa miss soalnya. Oh god, on the way Wow, that's annoying I think that's annoying Okay, I think we support GUNZ with next fight Oh my god He wrote nothing though Wow, this is really good because I want boom Dynamax Oh my god Is it still on the way? I don't see on the way dreams now I don't see on the way dreams now Because I really want to fight I don't want to fight next fight I'm going to fight next fight Next guard Oh my god He got played by a life, that sucks Okay, he must have a run Let's see, we're going to fight to kill the drought How did I get maxed out? We're going to game over here When actually, he got you there Let's get a chance Here you will be a trick for me because Yeah, there's Dabdos Yeah, there's Dabdos And... VG Drago Oh god I think kind of... This... This... Oh my god Oh my god This could be a serious problem Yeah, I'm going to try to eat Dabdos Yeah, I think Dabdos Pake Dragon Energy GG I will try to turn though I'll try I will try I'll try Terima kasih telah menonton! Tidak sedikit lagi! We're gonna get wrecked! Ya, I'm off! Oh my god. Ya, we're done. That's game, I guess. Kali yang kita harus bikin, lebih baik lagi deh. Anggap aja semua game-nya punya, TandoWift. Bahkan di Usage Mikrolytik, TandoWood, ga... Sangat gigi-tigi banget loh, ga top 4. Ya, I guess we can... Um, actually, ya. Coba hitung dulu. Limit. Sake fun. Choice ban ke Regi Drago. Si bom kita... Memilima kekawahan kita. Oh my god. Regi Drago awal juga ternyata. Wuh, good game. Oh, actually, Reflex sih. Reflex yang bikin. Limit-nya ga berasa. Nah... Plus, HP Regi Drago. Lumayan gede juga ya. Oke, gue tadi... Semper technical edX sebentar sambil nunggu cerai lawan. Dan gue... Lihat... TandoWift ga masuk di top music sekolahan. Di music group game style. Jadi... TandoWift ini bener-bener... Unexpected banget sebenernya. Alright, plus... Kita masuk luas game aja. Ada Regi. Emang is back there, eh. Rapidas... Ini menarik banget sih. Kalo gue liat. Gue ga pernah liat Rapidas... Galarian. Lagi gue yakin bisa liat Regi Reki Wando. Dan... Game ini meminta gue... Dynamics Wando. Bukannya Porygon Z. Serikat. Jadi, untuk dua terakhir... Gue akan pakai Ushibu Kartana. Kartana ini buat finish sih tujuannya. Karena Ushibu Kia Choice Band kita gitu. A台 Ushibu Fiatzied Sembilan Angel1. jadi gak takut kena split drop elektroweb dia punya 3 kuda sih also oh god on the wave bener 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 enolin juga ternyata unless break up dan max lando itu bener 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 easy job banget insane rapid dash oh ya tapi dia psychic ya oke gue akan thunderbolt tapi guys aja sama switch ke kartana buat cycle inting dead oke dia akan thunderbolt dan switch ke kartana dia mau fake out nya ke randu sih atau eweki karena randu yang paling sering dynamax oke oke gue bikin mau ini mau click room bisa gak sih rapid dash click room ya i'm sorry gue ada item namax whitehunk sehingga bisa ada beberapa aja ke rapid dash kalo gasa rapid disitu gak mau cepet juga kalo gasa seneng puluhan gue baru pertama kali liat rapid dash ga varian sih oke sprit sih unfortunately unreliable banget kalo gue bilang karena akumasinya gak 100 itu lah 85 and remember aja movie yang gak 100% akumat itu kayak 50% akumat oh oh switchin in film oke good job watch cycle inting dead dan regy elasty masuk ke battle floor oh dia bawa bv ko ga ya kartana atak startnya kan gede oke yup knock out nice oke even dia intermediate pun dia baliknya netral sih jadi gue gak bener-bener masalahin banget dan insinrol kembali lagi oke oke gue bang mau coba potek aja regy elasty sama with blade ke captain medgy elasty sorry potek with blade insin mungkin bisa aja langsung fire blade straight away oh udah imaxing itu medgy elasty that's medgy elasty for sure oh jadi dia bisa fake out medgy elasty sama attack oke max sliding ke kartana kita oh no dia fake out ke oh my god he dead oh oh ha wait 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 ya kapan bisa f-steam loh gue baru tau emi gila lagi bisa f-steam dia live off oke oke gue bingung kamu bisa abian boba bingung antara dan aku sequence bahwa dia mau target ini BG LQ Tapi either way gue gak masalah banget Oh my god Sweet Dia masih wiki pun dari Insin Ya ini Insin Pokemon Sword juga ya No big surprise Result Iya annoying gitu Radio Masy Tata bahaya juga oi saatnya turn to get a little bit kreatif gue akan dynamax Ushibu gue tempting sih oke gue akan hold stance dan gue akan coba oke, gue akan i'm going to try maxing Ushibu mari kita coba pake efeknya kira ada ini maxing honda ini honda buang karena vg wiki minas satu saks oke oh, dia binapping oke gue ba ya mungkin beny maxis keeper Dewa Tenchuk. That's all right, I mean. Ini outrageous sih kalau gue. Sebenernya, tapi ya kalau gue nggak ada in Max. Ushibu, nanti kalau terakhirnya gue sering sih. Gue, oh, udah. I'm done. Ya, gue sering. Gue mau ngomong, gue sering. Beneran, gue sering mau ngomong. Oh, yes. Oke, kita dapat fight. Maksudlah kalau sekarang. Oke. Oke. Kita cek dulu boostnya Wando. Post 1, dia neutral. Kalau gue Max Nuckle, dia post 1. Lagi. Jadi, gue akan Max Nuckle aja ke Blast Rear. Soalnya, dia mohon buat skill. Oke, soalnya dengan ReggieReiki dia tidak bagus. Karena gue masih bersatu, soalnya. Tidak ada yang terakhir. Jadi dia didok itu? Sekarang pertanyaannya bisa gak Rockside one shot. Pake dia OEP. Oh my god, itu terlihat Oh, at least wins deh So, kayaknya, sangat penting Saya pikir ini benar-benar hit Sangat penting Karena kalau tadi 1-2 musuhnya go down Saya masih ada satu temen ekstra heresy dan regi awal ki Kayaknya gak bakal satu juga Oke, saya akan coba up quick deh, I guess Saya akan lihat deh, kalau bagi awal kita menrebut Atau apa-apa Oh, dia bounce Ya, saya sudah banyak hitung saat elektrik move-nya Ya sudah At least kita menang Ah, that sucks Saya akan lihat hitung damage-nya Tapi, saya ngep aja Udah advantage-nya tinggi banget Even tambah wins Oh, actually Gak, gak, gak Not at all Saya tetap kalah Kita selamatkan oleh Hoki kita Hoki Queens-nya tadi So, that's cool Kalau mau nanya Apa ini tim Hypo Offensive? Yes, it is Ini tim Hypo Offensive Emang Yang outreach Saranin Yang penting Jangan terlalu terpicu gitu Buat Denimax Porygon Z Masih bisa Max Rando mungkin Atau Kartana Atau mungkin Kayak tadi Denimax outrageous banget Tidak Tidak yang terbaik Tapi, gue terpaksa lakuin itu Karena Kalau nggak Who's gonna take care of the grasslier now Yang penting gue nyamatin diri gue dari Kuda S tadi Alright I think that's the wrap up See you for watching And see ya Tadaa